When you were falling in Oh yeah Let me be with you Oh yeah Let me be with you Halo, nama ku Yunika Kalo kamu baru disini Aku ucapkan hi, selamat datang Dan selamat menyaksikan Halo temen-temen semuanya, gimana kabarnya? Semoga temen-temen sehat semuanya ya, amin Nah temen-temen, di video kali ini Aku akan sharing Tentang pengalaman aku treatment Di The Clinic Beauty Lossopi Di Bandung Yaitu aku ambil treatment, ada dua Yaitu Exifirm dan Lipolysis Injection Nah, itu tuh apa sih? Nah yang pertama Exifirm dulu Exifirm itu untuk mengencangkan Kulit wajah Yang ada di pipi sampai ke Leher, kayak gitu Jadi dikencengin supaya Fungsinya sih untuk ngebakar lemak gitu ya Jadi Supaya wajah kita tuh lebih terik gitu lah Lebih Enak gitu lah ya Lebih kenceng ngertikan ya Nah gitu lah pokoknya Jadi dia itu pake Alat yang namanya Exifirm itu Dia pancarkan panas Ke batu panas gitu Yang bakal bersentuhan dengan Wajah kita gitu Bukan batu refleksi Tapi aku liat sih kayak batu refleksi ya Cuma nanti temen-temen liat aja deh di videonya Seperti apa Jadi dipijit-pijit Bener super-super dipijit ke atas Supaya dia terik banget gitu Si kulit kita Jadi bener-bener super aman gitu lah ya Karena gak diapa-apain Cuman gitu aja Dipijit ke atas Dan bener-bener rasanya enak banget Relaksasi banget Terus hasilnya juga aku suka Karena kulit aku tuh berasanya kenceng banget gitu Nah terus Apa itu lipolisis injection Nah lipolisis injection itu adalah Suntik Yang berisi cairan pembakar lemak Dan aku suntikan ke bagian lemak double chin Kayak gitu Jadi ini sebenernya Adalah double chin Aku yang sangat besar Yang aku gak pede banget Kalau misalnya lagi vlog sama temen-temen Si lipolisis injection ini Dia itu harus dilakukan beberapa kali Gak cuman sekali Sedang aku itu baru sekali Baru 5 hari kemarin Kayak gitu Nah Dan hasilnya Untuk si lipolisis injection ini Bisa dilihat Setelah 2 minggu kemudian Kayak gitu Jadi Aku tuh masih umurnya 5 hari Guys ini tuh Jadi masih bengkak Kalau temen-temen bisa lihat disini Ada biru ya Nah kayak gitu Nanti aku jelasin lah di terakhir ya Jadi disuntikan Berisi cairan pembakar lemak Gitu deh Temen-temen bisa baca aja Kali di google ya Kalau menurut aku sih itu ya Kayak gitu Karena aku gak mau terlalu banyak ngomong Jadi langsung aja Aku tunjukin Selagi aku Menjalankan treatment itu Dan nanti di akhir Aku bakalan kasih tau Kenapa alasannya Aku mengambil treatment ini Dan juga Biaya yang aku keluarkan Untuk melakukan treatment ini So Let's go Oh Now I just see a fucking war Terima kasih tau Oke, ya. Kalau panas, ya. Oke, ya. Tenang-tenang, Kak. Gak, gak tenang-tenang. Aman, oke. Gak, gini. Pokoknya udah belum di sini. Jadi, ya. Oh, I just see a fucking whore. Kayaknya udah belum terbaik. Yeah. Hehehe! Gak wikGU. Gak wikGU! 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 Apanya? Ini waktu nya Udah ya Kerasa ya Dileksin Iya bener Gua tok salam filler aja Filler dagu kalo pengen kakak double chin nya gak kaya tak ya Gitu ya Di filler dagu tuh, nutupin double chin Soalnya aku juga pernah filler dagunya, double chin aku ketutup Kecutup ya Kalo nya kak rewarang mah fokus nya ke dagunya, ke rancit Gitu kan Kalau ngasih ini, langsung ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ketak kerja mau fokusnya sih bahwa biasa Biar semua bahwa biasa Dileksin juga bener Biar semua bahwa biasa Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Rela panas-panas dari situ Udah kegelam Itu yang full face ya mas Aksi formnya Kalo yang ga full face kayak gimana mbak? Yang ga full face tuh ga sama leher Iya Kalo misalnya full face tuh Kan biasanya kalo di school bisa dari jidat Bisa buat kalo misalnya kereta di jidat kan Dia mulai aja dari jidat Terus kalo misalnya orang mau ngelang-ngelang Fokus di pipi atau robot ini bisa Langsung di fokusin gitu Aku jidat aku ga ada Ga ada ngerut-ngerut Ga bisa ngerut malah ke kotaknya Kenapa saking kencengnya? Kalo bagian, tapi bagian sini Mendor Jadi ga ada kerum Makanya enak Jadi orang kan dipotox kan Dan ga buru-buru gitu-gitu Ga ngerut gitu Kalo 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 Sampai selesai Kalo 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 Aku suka gigit yang keras gitu Oh iya kak? Maksudnya gak kayak dia gitu Dia tuh orangnya Dia tuh makan lama dengan virus Dia cirus ya? Tapi ultralift itu dia Menarik bukan membakar lemak ya? Iya Dia dalam sih lebih dalam dari es ikan ini Tembakannya Oh iya ini tuh sebenernya nembak juga Alat ini Ini tuh ada batu apungnya nih Batunya, batu ini tuh yang nembus juga ke dalam buat memakan lemak Tapi kalo ultralist itu dia lebih dalam lagi Tengok Kira-kira Udah Tengok hai hai enggak sekarang aku kegelian Oh enggak tuh enggak 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 en legitimately selamat menikmati 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 itu suka ada lipat lipat dua, kayak gini yang disebut double chin nah double chin itu apa sih double chin itu sebenernya hal yang normal, hal yang sangat manusiawi banget, cuman aku gak mau si double chin aku tuh terlalu besar nah seharusnya aku tuh ngambil treatment botox untuk rahang aku, karena rahang aku tuh super besar rahang itu yang disini yang kalau kita gigit ada ototnya nah, rahang itu besar karena ada otot, nah ototnya itu yang besar karena kita suka makan makanan yang keras, kayak misalnya apa, yang gigit yang keras gitu lah kayak misalnya makan tulang gitu jadi lama-lama si ototnya itu bakal jadi berotot, ototnya jadi bakal berotot, nah sehingga bikin wajah kita tuh makin gini gitu loh makin lebar ke samping kayak gitu nah sebenernya aku harusnya ngambil treatment botox cuman aku tuh mikir lagi sebenernya aku tuh kepengen ngabisin lemak yang ada di pipi aku aja dulu gitu baru kalau misalnya mau reshaping muka itu gampang yang penting sih lemak-lemak muka aku tuh gak ada gitu nah terus aku melakukan exifirm dan lipolisis karena aku tau aku tuh pengen banget ngilangin si double chin ini cuman ternyata setelah dikasih tau sama dokternya kalau mau bener-bener hilang bener-bener gak terlalu keliatan itu harus melakukan sampai beberapa kali nah untuk porsi muka aku aku dianjurkannya 4 kali kayak gitu jadi ini yang pertama gitu injection yang pertama sedangkan yang untuk exifirm itu gak 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 sering juga gak apa-apa jadi sekali aja yang harus beberapa kalinya itu yang si lipolisis injectionnya aja kayak gitu nah sekarang kita beralih ke manfaatnya manfaat yang aku dapatkan setelah melakukan treatment exifirm dan lipolisis injection itu keliatan banget si muka aku itu lebih kecil sedikit dan lemak di bawah dagu aku ini itu lebih sedikit ya nah terus keliatan juga kalau misalnya udah treatment satu kali ini doang yang exifirm sama lipolisis injection aku ngerasanya pas megang itu kayak ketarik ke atas gitu mukanya karena aku kan setiap hari megang muka aku setiap hari ngaca muka aku aku tau banget tau persis muka aku itu seperti apa nah jadi ketika dipegang itu dia bener-bener nerik banget ke atas kayak gitu setelah melakukan treatmentnya aku baru tau kalau lemak di pipi aku itu sebenarnya sedikit nah dan barulah disitu jauh aku tuh keliatan super super maskulin banget tajam banget disitu nah seperti yang temen-temen lihat ya ini tuh kalau masih gede itu karena rahang bukan karena double chin nah si double chinnya ini sendiri aku baru menjalani treatment ini 5 hari kemarin jadi ini belum seminggu nah ini tuh hasil dari lipolisis injection dan exifirm yang umurnya masih 5 hari gitu ini tuh sebenarnya masih bengkak temen-temen bisa lihat gak ada biru disini kayak gitu nah itu sebenarnya keadaannya masih bengkak cuman gak sakit kalau dipegang waktu 3 hari kemarin setelah beres treatmentnya itu kalau dipegang tuh ngilu sih kayak gitu dan biru-biru juga dan dokternya juga nganjurin untuk pakai trombopop gitu jadi menurut aku untuk yang treatment exifirm menurut aku tuh kerasa banget ya manfaatnya bikin kalau kita megang kulit tuh bener-bener kayak ngerik banget ke atas gitu bagus juga gitu ke makeup jadi kayak kontur kita tuh lebih kontur muka nih disini tuh lebih jelas gitu kalau bagi aku gitu ya kalau aku foto tuh kadang suka kelihatan tulangnya gitu tulang pipi sama pemisahan ya kontur tulang kontur ini jadi kelihatan jelas gitu karena dia terik gitu ke atas kayak gitu jadi menurut aku worth it kalau yang exifirm nah kalau untuk yang lipolisis menurut aku teman-teman kalau mau mendapatkan chin yang bagus itu biar gak double chin gitu teman-teman harus melakukannya sampai beberapa kali yang dokter anjurkan kayak gitu sih tapi kalau enggak mending filler aja gitu cuman kalau filler dan botox itu gak akan menghabiskan lemak yang ada di pipi yang ada di muka gitu makanya itu yang aku pengen kalau botox langsung sama filler si lemaknya gak akan gak akan kebakar gitu jadi aku pengen kebakar dulu jadi kalau mau reshaping tadi itu gampang itu loh tujuan aku mengambil exifirm dan lipolisis injection ini kayak gitu jadi mungkin next kalau aku datang lagi ke klinik the clinic beautiful sofi aku akan sharing juga ke teman-teman kalau aku ngambil lipolisis lagi terus progressnya seperti apa dan kalau aku ambil botox terus juga aku pasti akan sharing ke teman-teman tapi menurut aku ya ini tuh sebenarnya treatmentnya kayak apa ya bukan kayak ketergantungan setiap bulan harus datang sana enggak cuman kalau mau mendapatkan yang hasil yang memuaskan itu harus beberapa kali dulu gitu awalnya dan ya kita lanjut ke pembahasan biaya yang aku keluarkan ya biaya yang aku keluarkan itu tidak sedikit itu sangat-sangat mahal bagi aku mahal ya guys untuk exiformnya itu 2,5 juta 2,5 juta ya dan untuk yang lipolisis injectionnya 1 juta jadi setiap kali kalau teman-teman dianjurkan yang 4 kali berarti teman-teman harus mengeluarkan kocek 4 juta dan untungnya yang exiform cuma sekali aja enggak apa-apa karena ya itu bukan kayak ketergantungan cuman kayak saat dimana teman-teman pengen merasa enggak seger mukanya kayak terlalu mondoyot gitu nah ya exiform kayak gitu ya gimana ya ibarat mandi aja gitu lo bisa mandi kok dan lo juga bisa enggak mandi kok gitu ngerti enggak jadi bukan ketergantungan bukan ya sebenarnya kalau treatment estetik itu kan lebih kayak ke jalan lain untuk merawat diri tapi lebih instan kayak gitu tapi ya konsekuensinya mahal gitu ya jadi ya total-total yang aku keluarkan itu 3.575.000 karena 75.000-nya aku beliin trombopop untuk ngilangin ya bukan ngilangin untuk cepat meredakan biru-biru yang ada di pipi aku kayak gitu guys jadi harganya lumayan mahal banget gitu dan apalagi teman-teman kalau misalnya pengen banget ininya hilang siapin aja duit ya mungkin 5 juta untuk suntik suntik apa namanya lipolisis injection itu kayak gitu tapi memang kalau bagi aku sih kayaknya enggak ada lagi treatment lain untuk bikin si double chin kita tuh makin kecil kecuali di lipolisis injection itu tapi kalau misalnya teman-teman ada saran lain yang lebih murah yang lebih gampang dan enggak apa-apa lebih lama asal dia lebih murah dan hasilnya ada gitu ya enggak enggak bullshit-bullshit gitu enggak kayak cuman gitu doang olahraga muka langsung hilang aku udah cobain itu kagak ada makanya gue treatment gitu ya yang bener-bener ada dan lebih murah tolong komen di bawah kasih tau aku aku bakal aku bakal coba dan kalau misalnya berhasil juga kan aku bakal sharing ya enggak sih gitu coba komen ya guys dan teman-teman kalau misalnya menyukai video ini silahkan like dan subscribe kalau kamu belum tombolnya ada di bawah satu kali klik gratis so ya mungkin kayak gitu aja video sharing treatment aku kali ini semoga bermanfaat dan aku bakal tulis lagi rinciannya di bawah nama-nama treatmentnya dimana aku treatmentnya dan harganya dan gitu aja lah gitu aja guys oke so i'll see you guys in my next video semoga teman-teman selalu sehat ya di keadaan tengah-tengah pandemi ini dan semoga coronavirus ini segera menyurut dan ada titik terangnya gitu ya guys see you guys in my next video bye 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 bye